Halo, balik lagi bareng gue Irwan, kita ada di materi selanjutnya tentang jualan di Instagram itu mudah, ini nanya ya, mudah apa enggak sih sebenarnya, kita bisa cek apakah itu mudah atau tidak di pada ini, apa namanya alur yang ada di sini, kita bisa lihat nih ya, kamu bisa jualan di Instagram tanpa teknik sekalipun kalian ya, kalau mau jualan di Instagram itu tanpa teknik macam-macam marketing Instagram segala macam ya yang gue bakal bahas nanti ke depannya, itu juga tetap bisa jualan kok, caranya gimana ini nih, beli akun yang followersnya banyak, jadi kalian bisa beli tuh akun yang sudah punya followers banyak, kayak yang dengan, pastinya dengan list tertentu, misalkan dia akun yang apa, cewek-cewek berhijab gitu, lu bisa beli tuh, terus posting foto produk tentang hijab gitu ya, jangan baju renang, nanti enggak cocok, terus tanya jawab pelanggan, tanya jawab aja misalkan, nanti ada yang komen, sih ini ada ukuran apa, ini warnanya apa aja ya, blablabla segala macam gitu ya, terus closing, udah selesai, gitu kan, ternyata gampang sekali kan, ternyata ya, jualan di Instagram itu, walaupun tanpa teknik sekalipun, bisa dilakukan, oke, nah ini, ternyata mudah bukan jualan di Instagram, pasti kalian nanya nih, kalau memang mudah seperti itu, semua orang bisa berjualan di Instagram dong, ya bisa, kan gue bilang bisa tadi, cuman ya, tapi dengan alur seperti tadi, yang gue udah bahas, kalian itu cuma akan merasakan transaksi di awal aja, kenapa, ibaratnya itu pasar tumpah di daerah orang lain, pada mulanya, orang akan berdatangan melihat barang dengan anda, tiga hari berlalu, apakah akan seramai hari pertama dan kedua, saya yakin enggak, kenapa, karena produk yang sama ditawarkan kepada orang yang sama, membosankan bukan, bosen dong, misalkan, lu beli ya, nih, lu beli akun followers yang, beli akun yang followersnya banyak, lu posting foto produk, tanya jawab pelanggan, closing, coba deh, lu posting lagi, lu posting lagi foto produk yang lain, terus tanya jawab pelanggan, apakah closingan, misalkan closing di awal, oke lah banyak, apakah di closing kedua akan sebanyak di closing pertama, nggak mungkin, kenapa nggak mungkin, karena followersnya itu-itu juga, ya, karena followersnya itu-itu juga, kalau orang followersnya itu-itu juga, ya kayak pasar tumpah, yang gue sebutin nih, ibaratnya pasar tumpah, kan rame, hari pertama, oke rame, blablabla, gitu kan, orang yang jual, apa nanya, karena kan penasaran, orang penasaran dengan apa yang kita jual, setelah dia penasaran, oke ada yang beli lah, gitu, di hari kedua, ya mungkin ada yang nyusul, beli, gitu, tapi di hari ketiga selanjutnya, gitu, yang nyusul udah nggak ada, gitu, yang repeat order jarang, apalagi kalau jualan hijab itu kan repeat ordernya lama, gitu, beda sama skincare, gitu kan, gue bahas skincare mulu ya, nah terus, nah itu, kenapa dia bakal sepi akhirnya, karena orang yang ditawarin itu-itu juga, walaupun produknya beda, maksudnya produknya beda itu ya, paling beda warna, gitu ya, sebanyak apa sih produk kalian dalam seminggu, apakah nggak habis-habis, pasti habislah, gitu, maksudnya diposting jenis A, jenis B, jenis C, gitu, selama seminggu, lama-kelamaan orang akan bosen, orang yang sama, ngeliat produk-produk itu mulu, dia akan bosen, gitu, sehingga kita mesti mencari teknik yang lain untuk meng-guide follower-follower atau orang-orang yang belum follow akun kita, gitu, itulah fungsinya kelas ini ada, ya, jadi jangan berfokus ini, jangan hanya berfokus di sini, ini bisa dijadikan model yang bagus, ya, beli akun yang followersnya banyak, ini bisa dijadikan model yang bagus, karena itu akan meningkatkan tingkat trust, ya, kepercayaan dari orang-orang yang belum follow akun kita, wih, akunnya, apa, followers akun ini banyak-banyak juga, ya, gitu, misalkan kayak gitu, ya, Nah, terus selanjutnya, jadi, beli followers atau beli akun, gitu, ya, beli followers atau beli akun, atau apa, kita bisa tahu dulu faktanya di sini, akun baru itu susah untuk terkenal, sangat susah, akun baru itu sangat susah untuk terkenal, apalagi akun jualan, personal akun aja susah untuk terkenal kalau di awal-awal, apalagi kalau cuma foto, apa, 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 posting-posting foto, biasa kayak gitu, kan, kalau, kecuali kalau lo bikin, apa, prank, atau, ya, sinetron-sinetron drama-drama di Instagram lah, gitu, gitu, atau ngehina-ngihina agama orang, bakal ramai, gitu, ya, itu akun baru itu susah, apalagi jualan, oh, kalau akun jualan, apalagi, gitu, ya, kalau akun baru susah sekali untuk naiknya, kalau pakai teknik organik, follow-unfollow bakal lama, jadi lo follow satu persatu orang, emang, jadi kalau misalkan lo jualan skincare, lo cari akun Instagram yang jualan skincare lagi, terus diklik tuh bagian followers yang akun tadi, ya, lo klik-klikin satu-satu tuh akun-akun yang follow-nya, nanti follow-unfollow, follow-unfollow gitu tuh kan bakal lama tuh, beli followers sangat tidak efektif, jangan pernah beli followers, oke, jangan pernah beli followers, kenapa? karena yang pertama, sudah jelas followers yang kita beli itu banyak yang tidak sesuai dengan niche atau tidak tertarik dengan akun yang kita miliki, sehingga dia akan unfollow saat itu juga, atau akun yang pasif, akun pasif itu artinya akun yang tidak hidup, zombie, jadi dia akunnya ada, tapi dia tidak aktif, ya, itu juga tidak efektif, karena akun tersebut, ya, hanya nambah-nambahin jumlah followers saja, tapi tidak akan ada interaksi, tidak akan ada interaksi dia nge-like, dia comment, ya, seperti itu, itu nggak bakal muncul ada, nggak bakal mungkin ada, ya, jadi nggak efektif, terus pakai FB ads, kalau lo punya budget sedikit, ya, ya, jadi pakai FB ads tuh, kalau punya budget sedikit, misalkan punya budget 50 ribu sehari buat iklan, atau 25 ribu sehari buat iklan, bisa tuh, pakai FB ads tuh masih bisa 25 ribu, seminggu juga bisa di, di, apa, di targeting, seminggu 25 ribu iklannya dijalanin, itu bisa, ya, beli akun kalau punya budget banyak, kalau kalian punya budgetnya lebih banyak, ya, beli akun, ya, kalau sudah beli akun, iklanin, mantep itu, ya, loh mas, kalau kayak gitu, saya harus punya modal dulu dong, ya, namanya juga bisnis ya, emang, kalau dibilang ada bisnis tanpa modal, ya, susah ya, gimana tuh, kalau mau bisnis tanpa modal, lo lakuin yang dua ini nih, yang ini nih, sorry, lakuin pakai teknik organik, coba, sok aja pakai teknik organik, cuman ya, risikonya bakal lama, kecuali kalau, akun Instagram bisnis tersebut, yang kamu punya itu, adalah, kerjaan sampingan, misalkan, ya, boleh lah, sambil iseng-iseng follow-unfollow, follow-unfollow gitu, tapi kalau emang fokusnya di bisnis itu, ya, kenapa enggak lah, ngeluarin modal dulu, untuk beli akun, atau, misalkan akunnya baru, terus pakai FBN, gitu ya, terserah lah, gitu, itu lebih baik, daripada kalian harus, punya duit, tapi, follow-unfollow ini, bakal lama ini, bisa sebulan, dua bulan, bahkan setahun lah, follow-unfollow itu, oke, ya, itu dulu aja, terima kasih sudah menyimak, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, pengalaman-pengalaman, atau, knowledge-knowledge pengetahuan-pengetahuan, yang akan, ya, kalian ketahui bersama, oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. selamat menikmati.